Intro Ratusan masa dari sejumlah organisasi masyarakat di Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa menolak larangan bercadar yang diberlakukan di kampus IIN Bukit Tinggi di lapangan Wira Beraja Kota Bukit Tinggi Jumat Siang Sambil berorasi, para pengunjuk rasa membawa bendera dan sepanduk berisi tuntutan diantaranya menolak larangan pemakaian cadar, stop diskriminasi pemakaian cadar serta menuntut Menteri Agama mengganti Rektor IIN Bukit Tinggi unjuk rasa yang diawali dengan berkumpul di lapangan Wira Beraja Bukit Tinggi dilanjutkan dengan Long Mars menuju kantor DPRD setempat Muhammad Musra Khatib Alam, Koordinator Aksi Sekaligus Imam FPI Sumatera Barat menyebutkan melalui wakil rakyat mereka berharap agar tuntutan dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi dan berwenang terhadap kampus IIN Menurut Musra, bercadar merupakan bagian dari anjuran Islam sehingga pihak kampus atau pihak manapun tidak seharusnya melarang pemakaian cadar Sementara Menteri Agama RI juga diminta memecat Rektor IIN yang dianggap telah membuat aturan yang melanggar Undang-Undang Dasar 45 karena tetap bersekukuh dengan aturan pelarangan bercadar di lingkungan kampus Itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 Siapa saja bangsa Indonesia ini itu mempunyai hak, mempunyai hak konstitusi Untuk mengamalkan keyakinannya Ini keyakinan oleh mereka sunnah Keyakinan oleh mereka wajah Hargai dong Orang IIN harus hargai Pasal kampus IIN Menteri Agama harus pecat ini orang seperti ini Tidak mengerti dengan kearifat blokal Menteri Agama harus pecat ini Di mana Minang ini ada orang bersanti syara Syara bersanti kita pun Kalau mereka tidak mau memecat Itu mereka sebenarnya Kita juga tidak banyak-banyak Tutup jangan ada diskriminatif Anak santri yang sudah sejak SD Sudah SMP Pakai SMA Pakai cadar Begitu masuknya Pesantren Dengan berat sekali mereka Buka cadar mereka Di mana jantung mereka Ini yang mengenal oleh IIN Aksi unjuk resa ini Mendapat pengawalan tetap dari pihak kepolisian Menurut polisi Aksi ini diikuti oleh lebih dari 300 orang anggota Organisasi Masyarakat Islam Dari Bukit Tinggi Padang Panjang Dan Kota Payah Kumbu Unjuk resa sendiri Dipicu oleh kebijakan kampus IIN Yang melarang seorang dosen Memakai cadar di lingkungan kampus Pada awal 2018 lalu Saat itu Rektor IIN Bukit Tinggi Rida Ahida menyebutkan Memakai cadar Menyelahi kode etik berpakaian dosen Dan mahasiswa di lingkungan kampus Serta cadar dianggap bukan termasuk Dalam pakaian formal Dari Bukit Tinggi Wahyus Kumbang IIN News melaporkan Warna Terima kasih telah menonton!